Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman pada video kali ini saya mau uninstall ulang laptop HP NV teman-teman ini laptop baru nah sebenarnya sudah sudah ada Windows Windows Home tapi kalau misalkan kita di kantor itu tidak bisa join domain ke server Windows ya teman-teman karena di Windows Home itu tidak ceng domain itu dimatikan atau dinonaktifkan sebenarnya bisa aja sih kalau kita main di Registry 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 nya tapi lebih baik untuk jangka panjangnya lebih lebih baik kita install saja teman-teman Oke saya akan tunjukkan dulu kenapa saya ulang nih saya nyalakan terlebih dahulu laptop HP NV nya ini yang saya spesifikasi call i9 nya lalu RAM 32 harddisk nya 1 tera dan ada VGA nya yaitu RTX 4060 8GB teman-teman ini diperuntukkan untuk drafter dan estimator jadi biar makin leluasa dalam desain di AutoCAD dan di Sketchup Oke nih saya akan tunjukkan di sini juga sudah touchscreen jadi misalkan kita pengen join domain itu biasanya itu kan masuk ke controller atau kita masuk ke setting karena ini Windows 11 setting lalu kita masuk ke ke bagian about terus itu kita biasanya domain and group nah disini tuh tidak ada teman-teman saya tunjukin dulu nah disini tuh ceng adapter eh ceng adapter ceng nah ini member of nya domain itu dimatikan jadi tidak bisa kita join domain ya teman-teman jadi dengan terpaksa saya harus install ulang laptop ini oke kita lakukan instalasi kita sudah dulu ya nah ini saya sudah siapkan di sini saya sudah siapkan Windows bootnya dan perlu teman-teman ketahui kalau misalkan kita install ulang laptop HP ini biasanya sih kalau model terbaru ya dari laptop laptop itu dia harddisk nya itu GPT ya jadi ini GPT jadi saya memakai aplikasi Rufus ya untuk buat-buat Windows nya dan buat teman-teman harus setelah install harus mempunyai lisensi ya jadi buat teman-teman yang belum memiliki lisensi nanti saya setakan link pembeliannya di deskripsi karena saya sudah mempunyai jadinya saya install habis itu saya masukkan secara number sesuai dengan stok yang ada di kantor ya teman-teman oke kita masuk saja langsung saja ini kita masuk ke USB nya disini teman-teman nah sudah masuk lalu kita start eh ini lagi nyalakan lagi Bismillah lalu pencet F9 nanti F9 itu boot menu ya teman-teman nah disini boot menu kita tinggal pilih kalau US boot manager itu kan berarti kita langsung masuk ke harddisk nya teman-teman tapi kita masuk ke USB harddisk nanti kita enter nah ini ada bacaan seperti ini teman-teman sekurut field invalid signature detektif cek sekurutnya police in setup berarti kita harus masuk ke bios terlebih dahulu ya teman-teman setelah kita masuk bios kita masuk ke nah ini kita dulu 77 oh ini salah nih nah kita benerin dulu untuk jamnya sekarang 07 oh bentar nah 07 0 eh 14 46 ini sama 777 kalau sudah kita tinggal nah skip nah skip lalu kita masuk ke boot option lalu ini nya kita masukin ke enable nya kita disable kan setelah itu kita exit save update F9 lagi nah kalau misalkan seperti ini lagi kita masuk ke eh 5010 enter nah kita masuk ke USB drive lagi sendis nah ini sudah terbaca ke Windows eh ke boot nya ya boot Windows di flashdisk nya sekarang kita install sesuai dengan step step nya seperti biasa ya teman-teman nah kita sudah masuk seperti ini kita coba install ulang aja langsung ya teman-teman nanti kalau ada error lagi nanti kita akan kasih tahu caranya next install nah ini nah ini aduh masuk pakai 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 flashdisk dulu ya eh pakai mouse wireless dulu nih kita pakai Windows 10 Pro next 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 custom ini kita kalau saya saya bersihkan lagi bismillah kita mulai dari awal lagi ya teman-teman ini saya biasanya pakai oke saya besarkan menu oke kalau sudah kita next aja seperti biasa bismillah hai 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 oke sudah selesai ini kita restart ya teman-teman restart restart lalu ini kita cabut terlebih dahulu karena dia takutnya masuk booting lagi eh tadok kita coba dulu ya kalau masuk booting lagi dan dari awal lagi berarti saya restart lagi dan saya cabut flashdisk nya biar tidak masuk ke booting si flashdisk nya kembali hai 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 oh enggak gue udah nggak masuk ya ini sudah masuk ke terakhiran getting ready kemarin sempat ada error ya teman-teman error nya itu tidak bisa di install ke OS nya tidak bisa di install itu ada error nya tanda error nya tuh 0x87025d itu yang permasalahannya adalah si harddisk nya itu masih formatnya GPT jadi kita harus convert lagi ke MBR nanti saya kasih tahu caranya ya kalau misalkan teman-teman mengalami saat install di menit eh di 6060 eh 50-60% tiba-tiba stak dan ada peringatan error seperti 0x87025d nanti saya akan sertakan caranya bagaimana teman-teman di deskripsi biar teman-teman nanti bisa mengatasinya ya teman-teman karena saya lumayan karena saya akan installnya ada dua laptopnya ini pertama dan ini kedua ya teman-teman nah ini yang kedua ini sudah berhasil nah yang kedua ini nih eh yang laptop ini itu mengalami mengalami harddisk nya harus di convert ke MBR dulu kalau kalau yang ini Alhamdulillah nya enggak ya teman-teman Alhamdulillah nya enggak jadinya eh lancar Alhamdulillah mungkin satu jam sudah selesai instalasi nanti kita update masukkan serial number dan kita kasih ke usernya teman-teman biar bisa di joinkan domain ke server lalu bisa dipakai di mana-mana atau tinggal 5 baris saja usernya teman-teman oke sudah masuk Windows 11 ini dia Windows nya Windows 11 saya eh enggak bisa pakai ini lalu us-lalu neskip aja Hai lanjut ada pakai Hai nah ini harus karena ini agar redaksi ya wifi nya jadi harus diakalin dulu ya teman-teman ini biar bisa kita reaksi dulu ya teman-teman kalau kontrol shift F10 nah ini saya pakai ini aja deh nah kita pakai cara yang pakai CMD ya teman-teman biar tidak koneksi internet dulu itu dah ulang I don't have internet namanya satu oke teman-teman sudah selesai ini sudah masuk ke home nya ya kita tinggal cek aja disini setting oh belum ini masih muter-muter ya ini saya coba pakai nah ini sebelum belum ada driver nya semua ya teman-teman jadi harus download dulu driver nya atau kita sudah terhubung sama internet nanti dia otomatis akan download sendiri ya ini saya mau kasih tau buat teman-teman ini about lalu kita domain and group nah ini sudah ada ya teman-teman nah sudah ada jadi tinggal di join domain kan saja dan jangan lupa masukkan share number teman-teman ya nanti kolom silakan teman-teman belum masuk ada share number silakan bisa link bisa order di deskripsi jadi biar teman-teman masih tinggal langsung beli saja oke teman-teman ini belum ada driver nya semua jadi saya akan cari dulu driver nya biar bisa langsung di install ya ini saya masuk ke ini yang D nya belum masuk ya belum masuk D nya kita masukkan dulu nah di HD sudah oke sudah masuk teman-teman sudah di format sudah selesai teman-teman beginilah instalasi dari laptop HP Envy ya ini yang seri 16 seribuan ya seribuan yang top screen dengan spesifikasi oke saya lupakan spesifikasi nya ini spesifikasi nya CPU nya Core i9 Gen 13 memori nya 32GB DDR5 SSD 1TB 1TB merk Samsung dan VGA nya belum terbaca belum terinstall VGA nya D2 VGA RTX 4060 8GB dan Inter HD Iris ini belum terinstall ya nanti saya install dulu ya teman-teman yang penting bisa join domain ya teman-teman oke sekian terima kasih nanti saya silakan link pembelian nya laptop ini di deskripsi lalu cara-cara step-step nya misalkan terjadi error lalu apalagi ya nanti saya silakan semuanya ya teman-teman di deskripsi terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih